Saudara-saudara sekalian, salam Lebih keras lagi, salam Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Sebuah kesempatan manis lagi buat kita sekalian untuk datang berbakti Memuji, memuliakan Tuhan Tapi terlebih daripada itu, hati kita yang siap dengar firman Allah Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saya ingin beri tema bagi kita pagi hari ini adalah Masalah merupakan berkat yang tersembunyi Tema kita di minggu ini adalah Masalah adalah berkat yang tersembunyi Sekali lagi, masalah adalah berkat yang tersembunyi Ada seorang menulis seperti ini, saudara-saudara Cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya Yang merasa memiliki segalanya Ketempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Tuhan Selain dia Tanpa kekuatan Tanpa penjelasan Tanpa apapun kecuali Tuhan atau kecuali dia Tanpa pertolongan Allah Mereka akan hancur Saudara-saudara ada waktu di mana Tuhan akan mengizinkan saudara Dan dalam persoalan Sehingga teman saudara pergi Bahkan kadang-kadang jalan keluar tidak ada Dan kekuatan saudara hilang tinggal satu yang kita miliki Tuhan Allah Tapi itu yang saya sebut tadi tema kita adalah Masalah Mungkin kembali ke atas Masalah adalah berkat yang tersembunyi Saudara-saudara dengan baik-baik Masalah adalah berkat yang tersembunyi Kadang-kadang kita tidak suka dengan apa yang disebut dengan persoalan Kadang-kadang kita tidak senang dengan apa yang disebut dengan masalah Karena masalah itu bukan hanya membuat kita terbeban dengan hidup ini Tapi masalah membuat kita bisa stres Kita bisa depresi dan sebagainya Padahal Masalah adalah solusi Atau masalah adalah Sebuah tempat tersembunyi Yang menyiapkan berkat di balik sebuah persoalan Ada orang mengatakan di balik masalah Ada berkat Nah Mari kita baca Keluaran pasal yang ke-10 Ayat yang ke-1 Dan 2 Keluaran pasal yang ke-10 Ayat yang ke-1 Dan ayat yang ke-2 Sedara mari kita bangkit berdiri Kita baca Alkitab baik-baik bersama-sama Lalu sedara akan dengar firman Tuhan Satu, dua, tiga Berfirmanlah Tuhan Ulang Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sebentar Sedara tahu baca Alkitab ini Ayat kita sama-sama Satu, dua, tiga Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pergilah menghadap tirau Sebab aku telah membuat hatinya Dan hati para pegawainya Berkeras Supaya aku mengadakan Tanda-tanda mujizat Yang kubuat ini Di antara mereka Ayat yang ke-2 Dan supaya engkau Dapat menceritakan kepada Anak cucumu Bagaimana aku mempermainkan Orang Mesir Dan tanda-tanda mujizat Mana yang telah kulakukan Di antara mereka Supaya kamu mengetahui Bahwa akulah Tuhan Silahkan duduk Bapak ibu Sudah-sudara Yang diberkati Tuhan Slide selanjutnya Berkata Tidak ada manusia Yang tidak punya masalah Sekali lagi Sudah-sudara Tidak ada manusia Yang tidak punya masalah Termasuk orang Israel Yang disebut Sebagai orang Pilihan Allah Pun Mereka menghadapi persoalan Sebab Saya pernah mengatakan Begini Mengapa setiap manusia Harus punya persoalan Sebab tidak ada manusia Yang tidak ada masalah Yang ke-2 Sebab manusia Yang tidak punya masalah Selalu saya bilang Manusia itu adalah Manusia yang bermasalah Jadi saya selalu bilang Manusia tanpa masalah Adalah manusia yang bermasalah Kenapa? Karena kalau yang namanya manusia Dia masih hidup di dunia Kalau dia masih hidup di dunia Dia akan berhadapan Dengan persoalan Jadi kalau sudara Mau tidak ada persoalan Jangan jadi orang hidup Karena hanya orang mati Yang tidak lagi merasakan masalah Padahal Kalau kita lihat dari sisi iman Orang mati pun Sedang Sekarang sedang menimbulkan masalah Sudara Dengar baik-baik Bukan hanya hidup Yang akan menghadapi persoalan Orang mati pun menghadapi persoalan Bahkan Orang mati Bikin masalah Kisah contoh Kalau ada orang miskin Ada orang susah di kota ini Waktu dia mati Bukan hanya dia mati Dan membuat keluarganya Kehilangan dia Dan berduka Tapi anda tahu Budaya kita Yang namanya orang mati Minimal ada satu malam Orang tupang bilang mete Dan itu harus makan Minum Ya kan Kopi gula Kebayangkan dia sudah susah Mati menimbulkan masalah Sumatis saja menimbulkan Apalagi saudara hidup Belum lagi Setelah dua malam mete Duduk-duduk Orang jawa bilang melek Ya Lalu Pas pemakaman Ada Dua lagi Masalah Satu Masalah peti Peti sekarang mahal Ya Peti mahal luar biasa Jadi menimbulkan masalah Orang mati saja bikin masalah Yang terakhir Pulang daripada Atau sebelum kita pergi Pemakaman sekarang Setelah covid Orang tidak bikin ucapan syukur Itu dobel-dobel Jadi habis kebaktian Pendetanya Pimpin ibadah Habis itu langsung ucapan syukur Jadi peti jenasa masih ada disitu Jadi saudara-saudara yang Pamali orang Setahu bilang Sudah pamali makan di orang mati Maka saudara tidak akan bisa menikmati Berkat syukuran lagi Karena saya baru-baru memimpin Ibadah orang sabu Meninggal Jadi habis itu mereka bisik Bapak Nanti habis Bapak Pimpin ibadah Pemakaman Maksudnya ibadah kebaktian Pemakaman Habis itu Langsung ucapan syukur Habis itu Mayat ditutup Kita ucap syukur Habis ucap syukur Bagi makanan Kita berangkat antar jenasa Saudara-saudara Waktu disana lagi ada masalah Ya saya dengar ada satu keluarga yang bermasalah Mereka tinggal di sebuah tanah Yang mereka pikir mereka punya Tiba-tiba Tuhan tanahnya Angkat itu sebagai persoalan Sehingga mereka Mau kuburkan papanya saja sulit Jadi lihat Bahwa jangankan anda hidup punya masalah Orang mati punya masalah Belum lagi Dari sisi iman tadi saya bilang Kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan Hidup tidak selesai Hidup selalu punya persoalan Hidup hanya bisa selesai Ketika kita sampai di surga rumah Bapak Selama ada di dunia ini Kita masih berhadapan dengan apa yang disebut dengan persoalan Jadi orang yang tidak siap menghadapi persoalan Adalah orang yang tidak bisa hidup di dunia ini Karena tadi saya bilang Orang yang hidup tanpa masalah Adalah orang yang bermasalah Ya Sebab hanya orang yang hidup Yang bisa merasakan apa itu masalah Persoalannya bukan masalah Persoalannya bukan dipada masalah Tetapi bagaimana anda menjikap Menyingkapinya Atas sebuah persoalan Kalau saya tanya saudara punya persoalan Satu-satu dengan satu berbeda Ada yang mengatakan Pak penita saya pun lebih berat dari dia Ini bukan masalah berat dan ringan Ini bicara tentang persoalan Bahwa setiap orang punya persoalan Yang setuju katakan Pak Adil Menjadi pertanyaan adalah Menarik dari catatan ini Orang Israel disuruh keluar dari Mesir Lalu suruh Musa Lalu Musa ajak Harun Untuk pergi bawa keluar orang Israel Menghadap Firaun Dimana Musa kenal siapa Firaun Adalah orang yang diktator Orang yang tidak mungkin Merubah keputusan Yang membiarkan Atau yang telah Membuat Israel terjajah Bertahun-tahun Hari itu dia diminta Musa diminta untuk pergi Dan bilang kepada Firaun Keluarkan mereka Musa tahu persis Ini persoalan Musa belum menghadapi persoalan Yaitu menghadapi Firaun Tapi dia sudah tahu persoalan Yaitu Dia tahu kenal siapa Firaun Dia pernah tinggal di Mesir Dia tahu Firaun Dengan sikap yang keras Tidak mungkin Tapi itu yang saya bilang Di hidup selalu ada persoalan Kalau Anda tidak mau punya persoalan Jangan tinggal di bumi Masih ada bulan Tapi katanya di bulan juga ada masalah Karena orang yang pergi ke bulan Tidak ada oksigen Di sana Saudara tidak percaya Sekali-sekali beli tiket ke sana Setiap orang punya persoalan Setiap orang punya masalah Tapi pertanyaan saya adalah Apakah saudara belajar Tentang sesuatu dari persoalan Mengapa persoalan itu muncul Tadi saya bilang Masalah merupakan apa Berkat yang tersembunyi Kalau bicara berkat Saudara jangan pikir uang Saudara jangan pikir mobil Tidak selamanya berkat harus mobil Anda bernapas saja itu adalah berkat Nah mari kita lihat Ada empat hal Merupakan berkat tersembunyi Di balik sebuah persoalan Mari kita lihat satu persatu Seperti biasa saja Satu Mengapa Tuhan mengizinkan kita punya persoalan Satu Supaya kita semakin pandai Dan kuat menghadapi tantangan hidup Dan persoalan hidup Sekali lagi Yang pertama Supaya kita semakin pandai Dan kuat menghadapi tantangan hidup Dan apa Persoalan hidup Tidak semua orang menghadapi persoalan Jadi pandai Kadang-kadang jadi persoalan Membuat dia tambah bodoh Kenapa ada orang Ada masalah bunuh diri Itu yang saya bilang Ada orang ketemu masalah Tambah pandai Tambah bijaksana Tapi ada orang Yang tambah bodoh Sehingga Baigon pun dia kira Coklat Valentin Ketika punya persoalan Diambil makan Lalu bunuh diri Ada orang yang bodoh Ketika punya persoalan Lompat dari jembatan Lilimba Ada yang mau coba? Kalau saudara Yang mati itu Bisa cerita Kembali belanjangan Coba-coba Betes durasa Bukan hanya kepala benjol Kepala pica Jadi saudara Persoalan membuat kita Harus makin apa? Pandai Dan makin kuat Menghadapi Tantangan hidup Mari kita baca Yang kesatu Sudara Lihat Baik-baik Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pergilah Menghadapi Raul Sebab aku telah Membuat hatinya Dan hati Para pegawainya Berkeras Kata berkeras Saudara garis bawahi Kata ini Berkeras Bilang Berkeras Nah berkeras Dari kata dasar Keras Musa menghadapi Kerasnya hati Daripada Firaun Tidak akan kasih Biarkan mereka pergi Padahal Kalau saudara Lihat Bukankah Tuhan Yang berfirman Harusnya Tuhan Bela Harusnya Tuhan Bela Melembutkan hati Dan Firaun Tapi ternyata Tuhan telah melihat Bahwa Firaun Akan tetap Berkeras hati Dan terus berkeras hati Kata keras Yang saya mau Terimakan begini Makin keras Saudara Mengikuti Tuhan Dengar baik-baik Makin keras Juga Anda Menghadapi Persoalan hidup Dengar baik-baik Makin keras Saudara Menjalani hidup ini Makin keras Saudara Ikut Tuhan Makin keras Saudara Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Makin keras Saudara Melayani Tuhan Itu tidak berarti Persoalan saudara Selesai Justru Makin keras Persoalan Kenapa Karena Serta tidak suka Anda berkeras Bekerja keras Mencari Tuhan Dengan keras Bekerja dengan Sungguh-sungguh Untuk Tuhan Dengan keras Karena itu Setan akan Kerja dengan Keras Saudara Lihat Makin Hati daripada Musa Mau pergi Melayani Orang Israel Makin keras Keras itu Terjemahkan Begini Bukankah Kita sering Mengistilahkan Masalah hidup ini Dengan Kerasnya Hidup Hidup ini Keras Saudara Ada Satu Tulisan Yang berkata Sejahat Sejahat Sejahatnya Ibu Tiri Tidak Sejahat Ibu Kota Menunjukkan Bahwa hidup ini Tidak Lungang Hidup ini Keras Kalau Saudara Tidak Beriasa Dengan Hidup Yang Keras Yaitu Persoalan Maka Saya Percaya Saudara akan menjadi Orang Yang Lembek Orang Yang Tak Berdaya Orang Yang Gampang Frustrasi Jadi Dengan Persoalan Makin Saudara Hadapi Saudara Pertama Makin Pandai Makin Bijaksana Orang Orang Para Pegawin Negeri Waktu Diberi Tugas Pertama Kali Tentu Bukan Seorang Yang Profesional Sekalipun Dia Pernah Kuriah Tetapi Ketika Dia Berhadapan Dengan Tugas Yang Baru Selalu Ada Tantangan Yang Membuat Dia Saya Sebut Sebagai Masalah Baru Tapi Kalau Dia Bisa Mempelajari Dengan Baik Setiap Tugas Yang Baru Itu Dia Akan Menghasilkan Apa Yang Disebut Profesionalisme Kerja Yang Baik Kerja Yang Bagus Tetapi Kerja Yang Profesionalisme Atau Profesional Tidak Muncul Dari Orang Orang Yang Tidak Mau Belajar Jadi Begini Masalah Membuat Anda Harus Belajar Kalau Anda Tidak Belajar Maka Ketika Masalah Itu Datang Tadi Saya Bila Kita Hanya Menjadi Orang Orang Yang Mudah Menyerah Dan Putus Asa Dari Pelajaran Itu Kita Menjadi Orang Yang Lebih Bijak Contoh Paling Gampang Di Tengah Tengah Pandemi Seperti Ini Gaji Kita Berkurang Ya Uang Kita Pas Pasan Persoalan Persoalan Biasa Setiap Orang Punya Kebutuhan Keuangan Tapi Dengan Adanya Pandemi Kita Makin Pintar Menghadapinya Uang Yang Tadi Mungkin Kita Lebih Banyak Boros Sekarang Kita Lebih Berhati Hati Menggunakannya Karena Kita Sadar Uang Hari-hari Ini Cari Sulitnya Minta Jadi Sudah Lihat Persoalan Membuat Orang Makin Dewasa Makin Kuat Dan Makin Profesional Mike Tyson Adalah Serang Petinju Yang Terkenal Di Dunia Dia Bukan Hanya Berjalan Dari Sebuah Kesuksesan Demik Kesuksesan Yang Lain Tapi Dia Belajar Dari Kekalahan Kekalahan Dia Para Profesional Baik Di Bidang Olahraga Perusahaan Pebisnis Selalu Belajar Dari Persoalan Itulah Yang Membuat Mereka Bukan Hanya Tangguh Tapi Mereka Menjadi Orang Orang Yang Sukses Karena Itu Sudara Sudara Yang Siap Menghadapi Persoalan Akan Berkat Tadi Saya Bilang Yaitu Sudara Menjadi Orang Yang Kuat Orang Yang Benar Benar Luar Biasa Saya Tulis Disini Dengan Persoalan Kita Bisa Belajar Dan Dari Belajar Kita Dapat Menjadi Orang Yang Smart Orang Yang Kuat Orang Yang Pintar Tidak Selamanya Mereka Yang Punya Nilai Akademisi Yang Tinggi Tapi Mereka Yang Bisa Menemukan Solusi Ternyata Mereka Yang Terbiasa Dengan Persoalan Katanya Lebih Siap Menghadapi Dunia Daripada Ketimbang Anak-anak Yang Kita Didik Hanya Pintar Secara Akademis Itu Sebabnya Sekarang Sekolah-sekolah Teologi Atau Sekolah-sekolah Umum Sekarang Sedang Tidak Hanya Mengajarkan Katanya Kurikulum-kurikulum Baru Kedepan Bangsa-bangsa Negara-negara Dimanapun Akan Mendidik Yang Namanya Pelajaran Yang Berhubungan Dengan Mental Karena Ada Banyak Anak-anak Yang Pintar Cerdas Di Sekolah Tapi Ketika Dia Lihat Kelupan Kami Keluarga Suami Istri Papa Mamanya Berantem Berkelai Dia Jadi Orang Yang Stres Padahal Di Sekolah Dia Pintar Dan Akhirnya Dia Menjadi Pemurung Dan Pada Akhirnya Dia Bisa Bunuh Diri Dan Menyelesaikan Hidup Kenapa Dia Pintar Secara Akademis Pintar Semua Tapi Dia Tidak Dipersiapkan Dengan Mental Mengerti Jadi Saudara-saudara Dengan Persoalan Kita Belajar Untuk Menemukan Sebuah Solusi Hari-hari Orang Tidak Hanya Dikasih Sesuatu Yang Gampang Tapi Orang Diajak Untuk Berpikir Apa Yang Harus Kita Lakukan Hari-hari Di Tengah Kehidupan Yang Sulit Jadi Sekali Lagi Bersyukurlah Kalau Saudara Dijinkan Tuhan Hari-hari Ini Hidup Sukar Sebab Tanpa Terasa Anda Sedang Memberi Pelajaran Bukan Kepada Kita Saja Yang Menghadapi Persoalan Tapi Kita Sedang Mendidik Anak-anak Kita Bahwa Mereka Kedepan Pun Akan Mengalami Hal Yang Sama Dan Mental Mereka Sudah Dibangun Dari Hari-hari Ini Ada Sekali Lagi Orang Yang Bisa Menghadapi Persoalan Bukan Orang-orang Pintah Kalau Sudah Menemukan Beberapa Hari Yang Lalu Saya Buka Searching Di Internet Saya Mendapatkan Sebuah Video Dari Seorang Artis Yang Bunuh Diri Lompat Dari Lantai Berapa Itu 30 Luka Berapa Itu Lalu Mati Saya Tanya Sudah Apakah Dia Orang Bodoh Saya Pikir Dia Orang Pintah Dia Orang Berpendidikan Dia Sekolah Dia Mengerti Tentang Segala Sesuatu Bahkan Mungkin Dia Mengerti Tentang Bagaimana Jadi Artis Yang Sukses Dia Mengerti Bagaimana Cara Mendapatkan Berapa Uang Yang Banyak Tapi Sayang Dia Tidak Kuat Menghadapi Hidup Karena Itu Sudah Sudah Di Dalam Menghadapi Persoalan Kita Tidak Mengarah Pada Persoalan Saja Tapi Kita Belajar Untuk Menemukan Solusi Bersama Tuhan Hanya Mereka Yang Kuat Yang Menghadapi Persoalan Hidup Dan Yang Kedua Mengapa Persoalan Dijinkan Dan Mereka Masih Disitu Dan Mereka Yang Yang Menemukan Solusi Saat Ada Masalah Dan Mereka Yang Kuat Bukanlah Mereka Yang Punya Bodi Kuat Dan Perkasa Tapi Mereka Yang Tidak Menyerah Waktu Ada Masalah Saya Nonton Satu Video Yang Bagi Saya Menarik Saya Dapat Ada Seorang Yang Di Video TikTok Dengan Badang Kekar Yang Luar Biasa Dengan Awal Video Dia Berdiri Sambil Menunjukkan Bodinya Perkasa Wajah Yang Sama Tiba Tiba Video Itu Berlanjut Apa Yang Terjadi Saya Membayangkan Ada Seorang Yang Berjalan Dengan Kekar Betapa Saya Ketawa Dan Lucu Dan Waktu Setelah Dia Begini Dia Berjalan Seperti Saya Saya Pikir Banyak Kali Kita Manusia Seperti Itu Kelihatan Kita Kekar Kelihatan Orang Lihat Kita Tersenyum Kelihatan Orang Lihat Kita Terbak Kelihatan Orang Melihat Kita Begitu Hebat Dan Luar Biasa Tapi Kita Bagikan Tadi Waktu Kita Menghadapi Masalah Wajah Kita Yang Kelihatan Kuat Akan Terlihat Dengan Jelas Siapa Kita Nanti Ketika Kita Berhadapan Dengan Persoalan Persoalan Tidak Bicara Tentang Kuat Fisik Anda Tapi Kuatnya Roh Anda Bersama Dengan Tuhan Roh Yang Kuat Yang Akan Menghadapi Persoalan Yang Luar Biasa Aib Yang Sakit Sakitan Begitu Kuat Rohnya Berbeda Dengan Istrinya Yang Sehat Tapi Roh Mati Sehingga Menghadapi Persoalan Menyalahkan Tuhan Menghadapi Persoalan Menyalahkan Diri Menghadapi Persoalan Menyalahkan Likuman Tapi Orang Yang Kuat Mungkin Fisik Kelihatannya Lemah Tapi Tuhan Melihat Roh Menyalah Seolah Berkata Apapun Yang Kuat Aku Punya Tuhan Aku Punya Allah Dan Tuhan Akan Memberi Aku Kelualan Keluar Yang Luar Biasa Yang Kedua Apa Yang Kita Bisa Ajar Berkata Apa Yang Ada Dibalik Dari Persoalan Hidup Yang Kedua Selalu Saya Suka Dengan Ini Dari Cara Tuhan Mengizinkan Kita Punya Persoalan Supaya Kita Punya Kesempatan Tersendiri Untuk Melihat Kuasa Tuhan Bekerja Selalu Tuhan Izinkan Persoalan Karena Tuhan Mau Bekerja Di Dalam Persoalan Itu Selalu Tuhan Izinkan Persoalan Supaya Tuhan Mau Bekerja Dengan Kuasanya Di Dalam Persoalan Saudara Jadi Mereka Yang Mengizinkan Ada Persoalan Lah Mereka Yang Akan Menyaksikan Kuasa Tuhan Di Dalam Hidup Mereka Ada Amin Saudara Berpikir Siapa Yang Bisa Rubah Apa Namanya Hati Daripada Firaun Tapi Tuhan Bila Tidak Apa Pergi Hatinya Tidak Keras Hatinya Tidak Berubah Tapi Di Balik Hatinya Tidak Berubah Hati Keras Kepala Batu Itu Aku Akan Mengadakan Yang Sebut Disini Mujizah Orang Yang Akan Melihat Pertolongan Tuhan Orang Yang Akan Melihat Pengalaman Pengalaman Bersama Tuhan Adalah Orang Yang Mengizinkan Tuhan Memproses Hidupnya Lewat Persoalan Kadang-kadang Kita Suka Dengan Ending Sebuah Cerita Dari Orang Waktu Lihat Orang Sukses Wih Mantap Tapi Kita Tidak Mau Belajar Bagaimana Dia Bisa Ada Pada Tingkat Yang Tinggi Disana Itu Dia Tidak Sampai Disana Dengan Gampangnya Kalau Sudara Tanya Dia Dari Mana Anda Berasal Bagaimana Anda Memulai Perjalanan Hingga Anda Berada Di Punjak Sana Maka Sudara Akan Tertegun Dan Mengatakan Wow Ternyata Berat Untuk Bisa Sampai Kesana Tadi Saya Bila Tuhan Izinkan Masalah Supaya Anda Bisa Lihat Kuasa Tuhan Bekerja Sudara Sudara Yang Diberkati Tuhan Saya Tulis Disini Tidak Ada Pindu Yang Dapat Dibuka Tanpa Terlebih Dahulu Ditutup Pintu Itu Hanya Bisa Dibuka Kalau Pintu Tertutup Tidak Ada Mujisa Tanpa Ada Yang Buta Lumpuh Ada Yang Mati Seperti Lasarus Kita Tidak Pernah Mendengar Cerita Injil Bahwa Ada Orang Dibangkitkan Kalau Tidak Ada Yang Mati Tidak Ada Pemain Selancar Yang Terkenal Tanpa Harus Siap Menghadapi Gelombang Yang Besar Di Pulau Kuta Di Pulau Bali Para Peselancar Hebat Hanya Akan Menjadi Orang Orang Yang Hebat Kalau Bali Kalau Tempat Dimana Dia Berselancar Memiliki Gelombang Yang Makin Besar Jadi Gelombang Makin Besar Peselancar Itu Akan Berkata Ini Kesempatan Saya Jadi Orang Yang Besar Jadi Kembali Pada Firman Allah Kalau Anda Lihat Persoalan Hanya Menjadi Momok Persoalan Hanya Membuat Anda Stress Persoalan Itu Tidak Membuat Berdampak Apa-apa Bagi Sudara Sudara Salah Besar Persoalan Membuat Orang Israel Dengan Mudahnya Melihat Kuasa Tuhan Ada Banyak Orang Kepingin Lihat Mujisan Tapi Tidak Mau Izinkan Tuhan Kasih Persoalan Dalam Hidup Kalau Sudara Melihat Kuasa Tuhan Biarkan Tuhan Izinkan Persoalan Terjadi Hanya Dengan Persoalan Kita Bisa Berteriak Kepada Tuhan Dengan Berteriak Kita Bisa Lihat Tangan Allah Tuhan Sekali Lagi Hanya Dengan Persoalan Kita Bisa Berteriak Kepada Tuhan Dengan Berteriak Kepada Tuhan Kita Melihat Kuasa Dan Tangan Tuhan Atas Hidup Kita Satu Lagi Saya Tulis Dengan Persoalan Bukan Hanya Kita Punya Kesempatan Melihat Kuasa Tuhan Bekerja Namun Supaya Kita Belajar Dan Berharap Serta Mengandalkan Tuhan Kita Kita Ini kan Manusia Cenderung Kalau Aman Kan Jarang Jarang Doa Kalau Aman Semua Jarang Jarang Doa Tapi Kalau Ada Masalah Pasti Berdoa Walaupun Mau doanya Resmi Atau Tidak Resmi Pasti Berdoa Saya Paling Gampang Saja Kalau Sudara Lagi Kendaraannya Aman Pas Sudara Cerita Tidak Ada Pikir Tentang Tuhan Sebenarnya Cerita Dengan Suami Sudara Mungkin Naik Kendaraan Ceritain Ketawa Tiba Tiba Orang Nyeberang Tiba Tiba Apa yang Sudara Lihat Yesus Salah Betul Tidak Ada Ada Yang Mengajarkan Yesus Salah Ada Lagi Darah Yesus Darah Yesus Bisa Habis Ke Semua Orang Darah Yesus Tapi Maksud Lihat Bahwa Setiap Persoalan Membuat Persoalan Membuat Orang Mengandalkan Tuhan Jadi Persoalan Seperti Memaksa Kita Memaksa Kita Dengar Saya pakai Kata Ini Persoalan Seperti Memaksa Kita Untuk Bertekuk Lutuh Di hadapan Tuhan Supaya Apa Supaya Kita Bisa Lihat Kuasa Tuhan Bekerja Yang Ketiga Saya Cepat Saja Saya Selalu Punya Keyakinan Bahwa Persoalan Membuat Kita Atau Supaya Ada Bahan Cerita Untuk Anak-anak Cucu Kita Mari kita Baca Dulu Ayat Yang kedua Dan Supaya Mereka Supaya Engkau Dapat Menceritakan Kepada Anak Cucumu Selalu Dengar Bapak Ini Pernyataan Saya Kita Manusia Ini Hanya Dua Kita Suka Dengan Cerita Dan Kita Suka Juga Dengan Menceritakan Cerita Dua Masih Ingat Waktu Kita Kecil Kita Penuh Dengan Cerita Orang Tua Kita Saya Agak Lucu Karena Keponakan Saya Misal Adiknya Bernama Arthur Setiap Kali Dia Mau Tidur Dia Paksa Semua Dalam Rumah Cerita Bikin Dongeng Namanya 30 hari Habis Juga Dongeng Alkitab Banyak Pasal Habis Sekarang Dia Minta Jadi Kadang Kadang Keponakan Saya Bila Bapak Kadang Kita Kasih Minyak Kali Putih Di Mata Sebab Dia Tidur Karena Kalau Dia Belum Dengar Cerita Dia Tidur Saya Bila Bikin Cerita Apa Saja Tukaran Dibilang Bapak Tapi Kadang Kadang Habis Nah Kalau Gitu Lupa Sama Dia Pastikan Dia Sering Dengar Cerita Kasih Tau Dia Coba Cerita Kembali Maksudnya Menjengkelkan Juga Lalu Lalu Kalaupun Bapak Dia Dibilang Kalaupun Kami Cerita Karang Dia Tau Dia Bila Cerita Bukan Begitu Padahal Nama Kecil Sekali Jadi Rupanya Kita Lahir Suka Dengan Cerita Nanti Kita Tua Kita Bukan Suka Dengan Cerita Kita Suka Dengan Menceritakan Tentang Kehidupan Kita Makanya Kalau ketemu Orang-orang Tua Pasti Yang Dicerita Cucu Sama Kumpul Dulu Mulai Dengan Dulu Dulu Opa Waktu Pegang Senjata Tidak Bunuh Satu Orang Pun Dulu Opa Perang Ada Saja Cerita Kadang-kadang Jujur Cerita Itu Sama Membusankan Tapi Sudah Tahu Bagi Pencerita Dia Bangga Karena Dia Pernah Menjalani Sebuah Cerita Hidup Manusia Suka Dengan Cerita Dan Juga Suka Menceritakan Sesuatu Bahkan Kadang-kadang Ada Yang Cerita Omong Kosong Jika Putar Balik Tapi Dia Cerita Begitu Yakin Ada Orang Teman-teman Saya Yang Kalau Dia Cerita Di Lain Terus Percaya Omong Kosong Lebih Banyak Tapi Dia Cerita Sengguh Kenapa Karena Ada Orang Suka Dengan Bercerita Al Kita Bilang Dengan Persoalan Anda Bisa Cerita Tentang Tuhan Dalam Hidup Segera Dulu Waktu Bapak Susah Bapak Tidak Bisa Punya Makan Bapak Ingat Tuhan Dan Anak-anak Berbikir Oh Kalau Saya Punya Persoalan Dari Cerita Bapak Saya Kalau Saya Ada Persoalan Saya Akan Cari Tuhan Jadi Sudara Lihat Selalu Ada Cerita Saya Pernah Dengar Sebuah Cerita Dari Orang Dari Kedua Orang Tua Saya Waktu Mereka Sangat Susah Tidak Punya Makan Seorang Pernah Saya Cerita Di Sini Ketika Bapak Saya Pulang Dengan Laparnya Berpikir Sudah Ada Makanan Di Atas Meja Ternyata Mama Saya Hanya Tutup Saji Nasi Atau Makanan Itu Bapak Saya Buka Hanya Ada Kampung Rebus Yang Panjang Panjang Lalu Dari Situ Menurut Bapak Dia Disadarkan Kalau Bapak Tua Ini Bapak Doi Ya Kadang-kadang Singgah Di tempat Lair Adu Ayam Kadang Bawa pulang Tapi Tapi Sejak Bapak Saya Punya Prinsip Saya Tidak Bisa Main Main Lagi Dengan Keuangan Saya Harus Berjuang Untuk Anak Anak Dan Istri Saya Lahirlah Kami Sembilan Orang Yang Belum Pernah Kami Tidak Makan Sama Sekali Karena Dimulai Dari Sebuah Cerita Bahwa Sejak Hari Itu Beliau Sadar Beliau Memerlukan Tuhan Di Dalam Hidup Jadi Kalau Orang Tua Cerita Adik-adik Anak-anak Jangan Bosan Kadang-kadang Saudara Dengar Ini Cerita Saudara Mau bilang Mama Itu Cerita Bishud Hanya Kan Saudara Takut Saudara Petuki Dengar Saja Berulang Tidak Apa Itu Hanya Mau kasih Ingat Saudara Mama Pernah Susah Jadi Kalau Anak-anak Susah Nanti Jangan Takut Kalau Mama Bisa Melahirkan Sampai Bisa Membesarkan Hal Yang Sama Anak-anak Dengar Dari Cerita Itu Bahwa Tuhan Juga Akan Memenihara Engkau Dengan Luar Biasa Kita Punya Cerita Ya Kalau Saudara Tidak Mau Punya Cerita Tidak Usah Punya Persoalan Istri Saya Bisa Menguatkan Saudara-saudara Yang Mau Jalani Operasi Melahirkan Panggil Istri Saya Jangan Panggil Saya Untuk Berkotbah Kalau Saudara Mau Menguatkan Ibu-ibu Yang Ketakutan Bapak Pendeta Katanya Melahirkan Itu Setengah Mati Bapak Sampai Ada yang Tria-tria Jangan Tanya Saya Saya Belum Pernah Melahirkan Tanyalah Ibu-ibu Yang Hampir Mati Melahirkan Anak-anak Dia Layak Dibengar Ceritanya Daripada Saya Kalau Saudara Punya Persoalan Mungkin Saya Bisa Kotbah Tentang Persoalan Tapi Kalau Saudara Mau Belajar Tentang Persoalan Dan Dikuatkan Carilah Orang-orang Yang Sudah Tiga Minimal Punya Dua Rambut Yang Berbeda Warnanya Apalian Sudiga Empat Abis Cek Coklat Dan Naik Putih Ulang Kita Taruh Merah Merah Belum Kita Taruh Biru Tapi Katanya Orang Yang Warna Rambutnya Sudah Berubah Makin Banyak Itu Punya Pengalaman Yang Luar Biasa Ada Jadi Kalau Saudara Mau Konsultasi Coba Lihat Dia Pur Rambut Kalau Dia Pur Rambut Masih Banyak Hitam Dia Belum Punya Pengalaman Sudah Tidak Dapat Cerita Banyak Dari Dia Sudah Mau Dapat Cerita Banyak Jadilah Orang Yang Sudah Tua Yang Punya Rambut Minimal Dua Hitam Dan Putih Kalau Saudara Mau Lagi Cari Orang Yang Telah Berubah Rambutnya Jadi Putih Semua Sudah Dengar Bagaimana Dia Cerita Lengkap Dia Emosi Kecil Dia Dewasa Sampai Tua Kita Ini Kan Hanya Punya Cerita Kita Yang Muda Ini Kan Hanya Punya Cerita Setengah Kecil Sedang Remaja Pemuda Sampai Disitu Orang Tua Lengkap Apalagi Kalau Dia Suami Sumati Dia Punya Nenek Akan Bayangkan Nenek Masih Nona Sampai Baik Sumati Ceritanya Lebih Hebat Lebih Luar Biasa Lebih Gampang Atau Lebih Mudah Dipercayai Ada Yang Keberapa Jadi Sudara Sudara Kita Punya Cerita Ada Orang Tadi Saya Bilang Cerita Bohong Pun Dia Begitu Semangat Harusnya Kita Cerita Kepada Anak Kita Cerita Yang Merupakan Pengalaman Kita Dengan Tuhan Yang Terakhir Saya Sampaikan Sudara Mengapa Persoalan Harus Ada Supaya Kita Tahu Dengan Jelas Siapa Tuhan Kita Yang Kita Percayai Dan Kita Sembah Yang Terakhir Saya Berharap Tangkap Ini Supaya Dengan Persoalan Kita Tahu Dengan Jelas Siapa Tuhan Kita Yang Kita Percayai Yang Kita Sembah Yang Kita Layani Ayat Yang Kedua Sudara Lihat Dengan Yang Kedua Terakhir 2B Supaya Kalau Sudara Kata Supaya Ini Ada Hubungannya Dengan Viral Punya Hati Yang Keras Supaya Supaya Kamu Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Dengan Baik-baik Pengetahuan Orang Tentang Tuhan Dengan Baik-baik Pengetahuan Kita Tentang Tuhan Itu Bukan Dari Saja Dari Kita Mendengar Kotbah Dari Seorang Ambat Tuhan Tapi Pengetahuan Yang Paling Mudah Tentang Tuhan Adalah Pengalaman Hidup Dengan Tuhan Dengan Baik-baik Setiap Kotbah Saya Bisa Sedara Lupa Dalam Lima Menit Sedara Keluar Dari Sini Tadi Malam Puji Tuhan Waktu Saya Habis Kotbah Anak Saya Tantang Siapa Yang Bisa Jawab Kotbah Inti Kotbah Dari Gembala Tadi Lalu Seorang Anak Muda Berdiri Albert Namanya Lalu Dia Kasih Tahu Empat Poin Yang Saya Sampaikan Begitu Bagus Saya Bila Mantap Lalu Dia Dapat Hadiah Tapi Tidak Semua Orang Keluar Sini Kalau Saya Tanya Lagi Sedara Apa Poin Kotbah Saya Sedara Akan Lupa Tapi Saya Mau Bila Sedara Keluar Dari Sini Lalu Sedara Berdoa Sampai Tuhan Dalam Persoalan Ini Saya Melihat Tuhan Maka Sedara Akan Lebih Mengenal Tuhan Daripada Sedara Dengar Kotbah Saya Karena Itu Kekristenan Saya Selalu Bila Kekristenan Berhubungan Dengan Satu Kata Pengalaman Orang Mau Bisa Tentang Tuhan Apapun Akan Tinggalkan Yesus Lihat Ya Walu Nisi Bertobah Tau Sekarang Maksudnya Sudah Melihat Sadar Bahwa Dia Melakukan Banyak Kesalahan Dia Seorang Pendeta Tinggalkan Tuhan Bagi Saya Kekristenan Tau Tentang Tuhan Bukan Hanya Baca Alkitab Bukan Hanya Dengar Kotbah Yang Bagus Tapi Lahir Dari Pengalaman Khusususnya Pengalaman Dalam Badan Waktu Engkau Guruan Dari Badi Lewat Tuhan Engkau Lebih Mengenal Allah Daripada Seorang Pakar Teolog Sekalipun Karena Pakar Teolog Kalau Debat Dekal Di Bisa Tinggalkan Tuhan Tapi Anda Yang Punya Pengalaman Pengalaman Sederhana Dengan Tuhan Akan Berkata Saya Tidak Tahu Bahasa Asli Tentang Teologi Saya Tidak Tahu Bahasa Yunaninya Alkitab Saya Tidak Tahu Bahasa Ibraninya Alkitab Tapi Saya Punya Pengalaman Dengan Tuhan Anda Orang Yang Mengenang Allah Dia Bila Supaya Kamu Mengetahui Bapakulah Tuhan Saudara Ajaran Anak Saudara Saya Tidak Segan Segan Untuk Menceritakan Kepada Anak Saya Ketika Kami Bangun Pagi Saya Merasakan Apa-apa Saya Ceritakan Anak Saya Bapak Sedang Punya Persoalan Mari Kami Doka Bapak Sedang Berasa Berat Beban Ini Saya Cerita Kalau Sampai Saya Keluar Persoalan Itu Tanpa Saja Saya Mengajarkan Mereka Tentang Pengenalan Akan Tuhan Dan Mereka Akan Punya Kesimpulan Saya Ingat Bapak Saya Kalau Dia Punya Persoalan Dia Bagi Cerita Dan Kami Doa Lalu Kalau Saat Saya Keluar Persoalan Itu Saya Yakin Mereka Berkata Oh Pantas Bapak Tuhan Mau Melayani Tuhan Pantas Bapak Tuhan Begitu Suka Menyembah Tuhan Pantas Bapak Tuhan Mau Berdoa Kenapa Karena Mereka Lihat Bahwa Ada Pengalaman Pengenalan Akan Tuhan Itu Jauh Lebih Penting Daripada Sebuah Teori Tentang Tuhan Ada Banyak Pakar Pakar Ada Banyak Pendeta Pendeta Yang Bisa Kotba Dengan Kebenaran Yang Jelas Tapi Saya Merasa Bahwa Pengalaman Hidup Adalah Salah Saya Lihat Ada Nenek Sabu Yang Setia Ke Gerija Kepada Tuhan Lalu Kami Tanya Mereka Kenapa Bisa Mau Datang Cari Tuhan Jawa Mereka Sederhana Dari Muda Sampai Tua Ini Nenek Suliat Tuhan Banyak Tolong Nenek Dia Tidak Tau Dia Lupa Apa Itu Logos Apa Itu Teologi Apa Itu Kronos Dia Tidak Mengerti Yang Dia Mengerti Adalah Termos Yunani Itu Suka Os Os Kronos Teos Apostolos Dia Tidak Tahu Tentang Yang Dia Tahu Termos Kalau Ada Termos Bawa Pasar Oiba Buka Tutupnya Taruh Kopi Jual Lalu Dia Dapat Hidup Hidup Ini Sederhana Kalau Kita Kena Tuhan Tuhan Dengan Baik Saya Meyakini Tidak Ada Apapun Yang Kita Takuti Di Dunia Hidup Persoalan Apapun Kita Sadar Semua Ada Di Tangan Tuhan Kalau Anda Yakin Semua Ada Di Tangan Tuhan Apalagi Sudara Pernah Punya Pengalaman Dengan Tuhan Itu Itu Yang Menguatkan Iman Lu Jadi Bagi Saya Kuatnya Pengenalan Seorang Akan Tuhan Bukan Berapa Lama Dia Ada Dekat Dengan Tuhan Atau Berbakti Tapi Seberapa Banyak Dia Mengalami Tuhan Dalam Hidupnya Bicara Tentang Pengalaman Bukan Bicara Semua Yang Baik Bahkan Hal Buruk Pun Anda Bisa Mengenal Tuhan Dengan Jelas Disana Ada Contoh Yang Mana Dalam Hal Buruk Kita Bisa Mengenal Alat Dengan Baik Yusuf Selalu Saya Bila Yusuf Seluruh Perjalanan Hidupnya Di Awal Itu Ceritanya Buruk Semua Tapi Di Konsepnya Dia Dia Pernah Lihat Tuhan Tolong Dia Dari Mana Saya Tahu Yang Tadi Saya Bila Pernah Waktu Dia Pertama Kali Antara Makanan Untuk Saudara Saudaranya Saudara Saudaranya Bila Lihat Si Tukang Bimpi Datang Buang Dia Di Dalam Mana Semua Waktu Itu Saya Percaya Alkitab Tidak Cata Tapi Saya Percaya Yusuf Sudah Tahu Tentang Allah Yehova Allah Yahweh Yang Hidup Yang Luar Biasa Saya Tahu Dia Sudah Tentang Allah Dan Waktu Dia Dileparkan Kesitu Diharapkan Mati Disitu Eh Ada Orang Lewat Lalu Orang Itu Dikasih Keluar Yusuf Dikasih Keluar Dia Sudah Tanda Disini Oh Ternyata Pidu Saya Ceritanya Buruk Tapi Saya Kenal Tuhan Saya Yang Mengeluarkan Saya Dari Subur Eh Dibawa Ke Mesir Sampai Di Mesir Lagi Apa Yang Terjadi Dia Digosipkan Bahwa Dia Mengingin Merusak Hubungan Rumah Tangga Daripada Potifar Bersama Isterinya Sekali Lagi Hal Buruk Tapi Pengalaman Pertama Telah Meyakini Dia Kalau Tuhan Telah Tolong Lihat Pertama Tuhan Pasti Tolong Disini Dan Benar Dia Ditolong Tuhan Eh Dimana Dia Lanjut Ke Penjara Hal Buruk Tapi Selalu Yusuf Lihat Saya Yakin Cerita Pertama Itu Adalah Titik Awal Dari Sebu Cerita Biasanya Sebuah Cerita Tidak Hanya Di Titik Awal Bukan Ada Titik Tengah Dan Titik Akhir Dan Yusuf Ada Kalau Tuhan Mulai Disitu Dia Dia Mulai Disini Dan Dia Mulai Sambil Disini Dan Dia Berakhir Disana Dan Sehingga Cerita Kita Tau Yusuf Hidupnya Semuanya Kelihatan Buruk Tapi Karena Pengenalan Dia Akan Tuhan Pengalaman Dia Dengan Tuhan Membuat Dia Semakin Yakin Buruk Sekalipun Aku Akan Lihat Allah Itu Sebabnya Dalam Satu Kata Dia Bilang Apa Kamu Mereka Reka Yang Jahat Tapi Tuhan Mereka Reka Yang Baik Kenapa Dia Bisa Bila Tuhan Mereka Yang Baik Karena Dia Jauh Perjalanan Buruk Dia Bisa Melihat Allah Dengan Jelas Saya Tutup Dengan Sebu Cerita Daniel Sadrak Mesak Dan Abed Nego Dalam Kisah Daniel Kitab Daniel Mereka Sudah Kenal Tentang Tuhan Di dalam Pasal Satu Kitab Daniel Sudah Tahu Raja Bilang Kasih Makan Semua Orang Dengan Santapan Raja Tapi Tiga Orang Ini Termasuk Daniel Bilang Jangan Kasih Makan Makan Santapan Raja Yang Boleh Pemahaman Orang Ibrani Itu Sudah Di Persembahkan Itu Dewa Jadi Mereka Bila Kasih Kami Makan Sayur Saja Dan Singkat Cerita Orang Berkata Oh Jangan Karena Nanti Kalau Kamu Makan Sayur Saja Kamu Tidak Bisa Bertanding Dengan Orang Pintar Di Babel Tapi Karena Mereka Kenal Tuhan Mereka Dengan Baik Mereka Tidak Apa Menurut Alkitab Di Pasal Satu Ketika Mereka Diuji Kata Alkitab Mereka Sepuluh Kali Lebih Pintar Dari Orang Yeruai Satu Yang Kedua Ketika Mereka Disuruh Sembah Patung Nebukad Nesa Dalam Kisah Daniel Betul Mereka Disuruh Sembah Patung Dan Alkitab Tidak Mereka Dilempar Ke Dalam Api Karena Tidak Menyembah Alam Tapi Sedang Lihat Jawaban Mereka Apa Hei Tuhan Kuraj Kalaupun Kau Panaskan Api Itu Dengar Tuhan Akan Tolong Tapi Dengar Raja Kalau Tuhan Tidak Tolong Kami Kami Tetap Menyembah Dia Ini Orang Yang Mengenal Tuhan Orang Yang Mengenal Tuhan Tidak Selamanya Perjalanannya Murus Orang Yang Mengenal Tuhan Tidak Selamanya Jalannya Baik Tapi Orang Yang Mengenal Tuhan Meyakini Bahwa Perjalanan Buruk Itu Tapi Hasil Akhirnya Adalah Sesuatu Yang Baik Akan Terjadi Dan Benar Ketika Mereka Ada Di Dalam Api Mereka Kenal Siapa Tuhan Mereka Makanya Waktu Dilempar Mereka Aman Lalu Raja Berkata Aku Melihat Tadi Yang Dilemparkan Tiga Sadra Mesak Dan Abednego Tapi Mengapa Yang Kulihat Ada Empat Rupanya Yang Satu Seperti Dewa Dan Banyak Pakar Mengatakan Itu Adalah Tuhan Yang Hidup Yang Kita Sembah Semua Pengalaman Pengalaman Itu Adalah Sesuatu Yang Membuat Mereka Begitu Kuat Menghadapi Persuat Kenapa Karena Meyakini Bahwa Tuhan Mereka Adalah Tuhan Yang Mereka Kenal Adalah Tuhan Yang Dasyat Dan Berkasa Kiranya Tuhan Memberkati Kita Sekalian Tuhan Berkati Kita Semua Salam